Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doa cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading barang lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman ya ini market saya tunggu ya makanya malam baru ngonten saya teman-teman ya Saya lihat market begitu bereaksi dengan statement yang dikeluarkan oleh SEC ya Terkait ya diserang lagi si coinbase teman-teman ya Seakan-akan gak mau ini ya gak mau terima kekelahan ya Tapi sebelum kita keberitanya teman-teman ya saya mau update market dulu Bitcoin akhirnya jatuh hampir 2% teman-teman Tepat harganya di 28.870 ya Ethereum masih stabil ya karena masih di atas 1.800 teman-teman ya Yang seperti biasa ya mengikuti yang lain kecuali Tron disini lumayan lah ya Sama world coin boleh lah ya 1% kenaikan Yang berantakan ya PP2 hampir 9% lagi jatuhnya Yang lain rata-rata hampir 3% ada yang hampir 5% juga ya Oke signifikan kenaikan mungkin cuma bond ya 5,90% karena denger-dengar ya bulan depan Eh sorry Agustus ini sudah mau launching si Barium Itu kenapa mungkin orang mulai prepare ya Kalau kita lihat di 2 minggu kemarin ya harga 1,2 dolar Sekarang sudah 1,5 dolar boleh lah Prepare bond juga bisa ya Di prepare buat jangan hanya buat fee transaksi aja teman-teman Tapi di prepare untuk di hold juga ya Karena supplynya sedikit teman-teman ya Kira-kira gitu Oke yang lain yang signifikan apa nih Belum ada sih ya Bryce Anjlok ya 10% Ya tapi biasa lah sudah sering Sudah hampir 50% naik ya Makanya dia koreksi Oke Siba Inu masih bertahan di atas 83 ya Oke kita langsung saja ke beritanya teman-teman Oke diangkat dari CryptoIn Media teman-teman ya Jadi laporan SEC mendesak Coinbase untuk menghapus semua aset crypto ya Kecuali Bitcoin ya sebelum mengambil tindakan umum ya Sorry sebelum mengambil tindakan hukum Nah kita lihat disini teman-teman ya Apa sih mau SEC ini Untung saja kita di Indonesia teman-teman ya Dan bisa dibilang ya dengan berita seperti ini Market langsung bereaksi teman-teman ya Padahal ini kalau saya nggak salah ini Sekitar 2 hari yang lalu teman-teman ya Mulai beredar berita ini Eh akhirnya jadi serius teman-teman ya Sekitar informasi buat kalian semuanya Yang mau pantengin berita update ya Yang malas denger atau mau cari beritanya Di deskripsi ada ya Sudah ada CryptoIn Media teman-teman ya Websitenya sudah ready Oke kita langsung saja ya Jadi menurut Brian Armstrong ya CEO pertokalan-pertokalan si Coinbase Atau CEO dari Boss Coinbase lah ya Regulator sekuritas Amerika Serikat Diduga memerintahkan perusahaannya Untuk menghapus semua aset digital Kecuali Bitcoin ya Armstrong mengatakan Menerima permintaan SEC ya Berarti akhir dari industri Crypto Amerika Serikat Jadi memang seakan-akan ini Mau dihilangkan Crypto di Amerika teman-teman ya Ya itu kenapa ya Market bereaksi teman-teman ya Wajar karena ini SEC ya Sekelas SEC itu kalau di Indonesia itu Bapak Peti OJK lah ya Lebih tepatnya Bapak Peti Karena badan pengawas ya Oke SEC dikatakan menolak menjelaskan Mengapa mereka mengklarifikasi aset digital Sebagai sekuritas ya Sebelumnya mengugat Coinbase ya Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat ini Atau SEC ini Dia memerintahkan pertukaran kripto Untuk menghapus semua aset digital ya Kecuali Bitcoin Dan disini Brian Armstrong Pendiri atau CEO dari Coinbase Dia menyatakan Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times Bahwa Posisi regulator Amerika Serikat menyarankan Memperlakukan semua aset digital lainnya Sebagai sekuritas ya Ini sebenarnya bisa untuk diajak berdebat teman-teman ya Buktinya Gak usah semua ya Katanya kan selain Bitcoin ya Gak usah lah ya Kita berbicara XRP saja SEC itu sudah kalah telak di persidangan Bagaimana mungkin dia mau Ambil statement seperti ini Jadi ini gak rasional sih teman-teman ya Menurut saya Dan menurut CEO ya Dari Coinbase ya SEC hanya mengambil tindakan hukum terhadap Coinbase Setelah Coinbase mengabaikan saran regulator Ya memang keras kepala sih Coinbase ya Tapi Coinbase mengikuti Binance juga teman-teman ya Mungkin cuma daerah regulasinya SEC saja Makanya jadiin bulan-bulanan si Coinbase Namun dalam gugatan yang diajukan pada 6 Juni SEC mengidentifikasi 13 coin sebagai aset Yang memenuhi kriteria SEC untuk kontrak investasi Selain menurut Coinbase menjual sekuritas Yang tidak terdaftar regulator mengatakan Pertukaran kriptokransi belum mendapatkan program Taruhannya ya Sebagai layanan ya Belum yang tender lah Oke dan disini SEC menolak untuk meminta perusahaan Menghapus aset kripto ya Mengomentaru pertemuan pertukaran kriptokransi SEC Sebelumnya membuat diajukan Armstrong mengatakan regulator Bahkan menolak menjelaskan mengapa mereka ingin menghentikan Perdagangan aset lain Ya ditanya sama Apa namanya Sama si Armstrong ya ditanya sama tim Coinbase Mereka menolak untuk jelaskan ya Jadi memang mau cari masalah Makanya saya bilang Untung saja teman-teman kita di Indonesia ya Dan mereka kembali kepada kami dan berkata kami percaya Aset apapun selain Bitcoin adalah sekuritas atau keamanan ya Dan kami katakan bagaimana Anda sampai berkesimpulan seperti itu Karena bukan interpretasi kami ya tentang hukum ya Memang SEC yang berhak tentang itu Karena mereka pengawas teman-teman ya Itu yang membuat mereka kuat Dan mereka berkata kami tidak akan menjelaskan kepada Anda Intinya mereka gak mau jelasin lah ya Alasannya ya Soalnya kalau dijelasin bisa dibanta teman-teman ya Kalau mereka jelasin Oh selain Bitcoin itu sekuritas dan lain-lain Bisa dibanta Karena CEO dari Coinbase bisa ngomong dong Kenapa kalian kalah sama XRP Ya kan Itu hal yang takut mungkin ya Hal yang dijaga oleh SEC ya Makanya dia gak jawab Kalau dia gak jawab Kalau dia jawab Pasti dibalikin sama si Armstrong ya Tapi apapun itu Itu urusan mereka teman-teman ya Untuk di regulatornya mereka Tetapi ya Seperti-seperti ini Sangat-sangat mempengaruhi market Contohnya ya Untuk saat ini pun kalian bisa lihat Bitcoin sampai koreksi ya Hampir 2% ya Oke kita lanjut teman-teman Sementara itu laporan Financial Times ya Yang sama menyatakan bahwa SEC telah menolak permintaan perusahaan Untuk menghapus aset kripto ya Regulator juga mengatakan Staffnya mungkin telah memberi kesan Bahwa SEC memperlakukan semua aset digital Kecuali Bitcoin sebagai sekuritas ya Ini sih sudah Sudah keterlaluan sih menurut saya Selama penyelidikan Karyawan dapat membagikan pandangan mereka Tentang perilaku yang dapat menimbulkan Masalah bagi Komisi Perdagangan Undang-Undang Sekuritas ya Kita tunggu sampai dimana ini teman-teman ya Panasnya ini teman-teman Kita tunggu Dan tentunya ya saya berharap sih SEC ini Nggak ada sih Atau ya gimana gitu Atau mungkin gini aja ya Kalau saya pribadi ya Nggak usah ada exchange kripto di Amerika Ya kan Pindah kemana gitu ya Supaya nggak ada lagi yang Soalnya kalau SEC yang ditutup susah teman-teman ya Mending exchange kripto Jangan disana ya Kira-kira gitu Gimana menurut kalian? Boleh deh kalian drop komen Dan sekali lagi buat kalian semuanya ya Link ada di deskripsi Untuk yang suka baca berita kripto Akan update setiap hari Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya Sampai jumpa